Pernah gak kepikiran gimana caranya kita pake teknologi untuk bisa belajar lebih efektif dan efisien? Kali ini saya bakal bahas tentang 10 aplikasi yang bikin teman-teman bisa belajar lebih efektif. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, kita langsung bahas dagingnya. Ada aplikasi yang pertama namanya Anki. Anki ini adalah aplikasi buat kita belajar menggunakan Space Repetition. Maksudnya kalau misalnya teman-teman familiar dengan konsep Space Repetition itu kalau kita lagi menghapas sesuatu, kita bakal mencoba mengasosiasikan konsep tersebut dengan sebuah gambar, terus nanti kita bakal coba mengingat-ingat gambar tersebut supaya kita ingat dengan konsepnya juga. Nah Anki ini aplikasi yang bisa membuat kita melakukan Space Repetition di HP. Jadi contohnya misalnya teman-teman lesen siswa kedokteran, mahasiswa kedokteran, dan lagi mempelajari informasi yang banyak banget tentang anatomi tubuh buat tes. Jadi teman-teman bisa masukin itu ke Anki, terus nanti kayak dihapalan gitu sambil makan, sambil ngapain gitu. Jadi kayak kita terbiasa mengingat mengasosiasikan informasinya dengan gambarnya. Cukup efektif, jadi Anki itu menurut studi yang dilakukan oleh Bonshoff School of Medical. Siswa yang memakai Anki itu bisa meningkatkan skor examnya 6,4% sampai 12,9% di berbagai macam kursus yang ada dan exam yang ada. Jadi cukup efektif buat teman-teman yang butuh mengingat informasi dengan banyak. Oke, aplikasi kedua namanya Obsidian. Mungkin pernah dengar, mungkin belum pernah dengar, tapi ini aplikasi yang cukup simple, note taking atau aplikasi catatan. Kalau teman-teman bisa pakai kayak Google Keep atau misalnya Apple Notes, ini termasuk saingannya tapi dengan konsep yang agak berbeda. Jadi mereka punya konsep namanya kayak Second Brain, di mana salah satu fitur utama dari Obsidian ini adalah interlinked notes. Jadi dia bilangnya konsepnya backlinking, maksudnya adalah kayak catatan-catatan lainnya itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin banyak hubungan, dia bakal bikin kayak grafik gitu, bulat. Jadi kayak network gitu keliatannya. Jadi kita bisa menggunakan ini tuh biasanya kalau kita pakai note yang biasa, kayak misalnya saya sebelum pakai Apple Notes, itu catatan yang kita punya itu kan basisnya diurutkan berdasarkan tanggal terakhir kita modify catatannya. Nah kalau kita lupa kapan kita nulis itu, dia kayak nge-scroll gitu, kita scroll satu-satu. Di Obsidian itu caranya agak beda, jadi kita perlu menghubungkan satu catatan lainnya. Tapi kalau misalnya kita mau tahu kayak, saya lagi nulis tentang Anki, terus kayak saya pengen tahu siapa pencinta Anki-nya. Terus saya tinggal lihat nanti di sana tuh ada backlink kemana sih. Kalau saya pernah bikin backlink-nya, saya tinggal lihat. Jadi historical short-nya tuh bukan berdasarkan siapa yang dimodified alone, tapi dia sangat dinamis. Tool ini banyak dipakai buat tool research sebenarnya. Jadi banyak banget researcher yang pakai jenis catatan seperti ini. Ada banyak competitor lainnya, tapi konsepnya tuh bisa lebih dinamis dalam kita menghandle informasi yang lebih kompleks gitu. Ada satu buku yang cukup populer namanya Building a Second Brain dari Tiago Forte. Dia bahas tentang not taking tools yang mengadopsi konsep digital custom. Digital custom ini bisa dipakai dengan tool Obsidian. Jadi kalau teman-teman pengen coba, bisa coba. Toolnya gratis, dan kalau pengen sync antar device baru bayar. Tapi kalau misalnya mau pakai satu doang gratis. Dan dia bisa di... Kalau teman-teman cukup teknikal, dia bisa di-store di GitHub, terus bisa sync juga antar device. Tapi itu perlu kemampuan teknis sedikit. Yang ketiga namanya Forest. Aplikasi di HP yang konsepnya adalah menggamify kefokusan kita menjadi sebuah interaksi dengan game berbentuk pohon. Jadi di sini dia mengubah kefokusan kita. Kalau kita semakin fokus, kita kayak bikin ladang yang bersih pohon-pohon yang cantik gitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman semakin lama memakai Forest, nanti kayak hutannya itu jadi makin warna-warni, dan teman-teman nanti bisa beli kayak jenis-jenis pohon yang berbeda gitu. Forest ini sebenarnya aplikasinya cukup simple, cuman dia bisa mengubah stigma aplikasi produktivitas yang boring, jadi cukup menyenangkan menggunakan game. Di Indonesia saya belum pernah dengar banyak orang yang pakai Forest, tapi kalau di luar negeri itu banyak banget case-case, kayak kita misalnya di Twitter atau di forum-forum Reddit gitu, mahasiswa-mahasiswa di sana tuh saling lomba-lombaan, bagus-bagusan hutan lah gitu di Forest-nya, karena mereka kayak pengen, oh gue paling banyak fokus nih gitu. Jadi itu cukup menarik sih buat teman-teman coba. Dan aplikasinya buat iOS tuh buat bayar, tapi kalau buat Android itu ada versi free-nya, tetapun terbatas. Aplikasi keempat namanya Freedom. Freedom ini aplikasi membuat untuk kita nge-block sesuatu di HP maupun di laptop. Caranya adalah kita pengen nge-block sebuah website atau app atau even entire internet. Jadi konsepnya adalah kalau kita lagi belajar, ini kalau kita lagi banyak distraksi, salah satu cara buat kita fokus adalah kita matiin distraksinya. Matiin itu dengan cara pakai app namanya Freedom ini. Jadi banyak banget testimoni-testimoni yang ada di app store-nya yang bilang kalau Freedom ini sangat membantu mereka untuk fokus. Karena entah kenapa ya, ini saya juga salah satu case tadi. Kalau kita lagi pengen fokus misalnya kerja atau belajar, justru kita sangat pengen buka HP dan lagi progress ini. Padahal nggak tahu mau ngapain. Coba kayak mindless scrolling aja, kayak gatel gitu. Nah kalau cara default HP app-nya atau kayak website yang nggak bisa diakses, itu membuat saya kayak yaudah saya balik lagi dah kerja gitu. Jadi itu efek yang diharapkan sih. Ini juga datang dari keresahan bahwa manusia pada umumnya itu terlalu lengket dengan HP-nya. Jadi ada survei dari reviews.org. Itu rata-rata orang itu mengecek HP-nya 144 kali setiap hari. Dan rata-rata setiap hari itu menghabiskan waktu sekitar 4 jam 25 menit. Mungkin teman-teman bisa lihat di HP-nya. Kalau teman-teman lebih dari 4 jam 25 menit, artinya teman-teman di atas rata-rata. Karena 4 jam 25 menit itu average-nya bahkan. Bukan rendah juga. Saya sendiri itu kalau nggak salah minggu terakhir itu 4 jam 50 menit. Ini di atas-rata-rata sebenarnya. Jadi banyak mindless scrolling-nya juga kok. Aplikasi kelima, aplikasinya yang akhir-akhirnya saya sering banget pake untuk belajar hal baru, ChatGPT. Kebetulan saya pake ChatGPT yang plus, yang premium. Tapi teman-teman juga bisa mendapatkan hal yang menurut saya dahsyat ya dibanding sebelum mengadanya ChatGPT itu dengan pake ChatGPT biasa. Namanya ribet ya by the way. Harusnya ChatGPT ini bikin nama yang lebih gampang. Jadi ChatGPT ini punya banyak banget case seperti menjelaskan konsep yang baru maupun menjelaskan konsep yang sangat ribet yang saya nggak tau apa. Ini saya punya case. Jadi saya punya teman yang kerja di bagian engineering di Freeport I think. Terus saya nggak tau dia itu sebenarnya kerjanya apa. Karena dia kayak mention sebuah term yang saya nggak ngerti gitu. Karena saya bukan anak teknik. Jadi saya coba lihat di ChatGPT. Terus kayak blah blah blah, engineer ini kerjanya ngapain si kalau di industri mining. Terus ChatGPTnya jelasin, blah blah blah. Tetep nggak ngerti, blow on saya mungkin. Terus saya bilang, ChatGPT tolong jelasin dong kayak gue tuh anak kecil. Jelasin dengan konsep yang sangat-sangat simple. Terus jelasin, oh ini intinya kalau ada pertambangan dan ada barang yang mau ditransport, engineer ini memastikan kalau barang yang ditransport itu sampai dengan selamat dan semua syarat-syaratnya terpenuhi. Terus kayak, oh oke, gue ngerti sekarang. Jadi kita punya banyak banget case di mana kita nggak tahu satu hal atau perlu googling dulu baru tahu, cuman kalau pakai CGPT itu gampang banget. Terlalu buat teman-teman yang masih belajar, hal baru itu enak banget sih pakai CGPT. Saya laki-laki lagi mencoba mengulik tentang programming language Ruby sama Ruby on Rails. Terus ada beberapa konsep yang menurut saya itu sangat aneh karena saya nggak pernah dengar. Terus saya pakai CGPT untuk mencoba memahami, at least dengan pemahaman saya sendiri. Jadi menurut saya sangat menarik sih dinamika belajar ini dengan adanya AI yang mungkin bakal sangat berubah dalam 3-5 tahun ke depan. Yang kedama ada satu app namanya Focus AdWheel. Ini app yang berbayar, app-nya itu memberikan musik, message musik yang bisa membuat kita lebih fokus dalam belajar. Dia kayak ada science back-nya, jadi kita bisa tahu kalau kita lagi dalam kondisi tertentu mana musik yang dia bisa kasih. Jadi sifatnya lebih kayak suggestion gitu. Bayangin kayak kita lagi belajar butuh fokus banget, terus tiba-tiba musiknya berubah untuk bikin kita fokus banget. Jadi emang musik ini secara science itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita saat kita belajar. Jadi ada study yang dilakukan oleh Nature yang menjelaskan bahwa musik itu menginfluence brainwave activity kita dan meningkatkan kemampuan kognitif yang kita punya. Dan ini tuh berkorelasi positif dengan saat kita belajar. Jadi kalau teman-teman lagi belajar, misalnya teman-teman mau pakai Focus AdWheel boleh, ini aplikasinya berbayar. Tapi kalau misalnya mau yang free, teman-teman bisa juga cari kayak di Youtube gitu segala macam. Cari musik yang kira-kira teman-teman bisa bikin fokus gitu. Mungkin bakal beda-beda setiap orang, tapi teman-teman bisa ketemuin mana yang cocok gitu. Selepas itu ke-7, itu namanya Todoist. Todoist ini aplikasi yang kayak task list gitu yang kita bisa klik kalau kita udah beres. Konteks ini yang belajar adalah kadang kita punya satu sebab yang banyak banget atau misalnya satu konsep yang mungkin abstrak yang perlu kita breakdown gitu. Nah ini tuh bagusnya kalau kita breakdown dan kita bikin kayak smaller sebab-sebab gitu lah biar kita ngerti. Todoist ini bisa bikin kita mem-breakdown gitu dan kayak di-track gitu. Mana yang udah dibaca, mana yang belum, terus kayak sisanya tinggal berapa dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih terukur progres kita, udah berapa pesan dari total 100% yang kita harus pelajari. Tool ke-8 namanya consensus.app. Ini tool yang pakai AI juga. Ini mungkin buat teman-teman yang lagi bikin skripsi atau emang peneliti, sangat kepakai. Tool ini intinya mirip kayak Google yang power by CGPT tapi khusus buat cari research paper. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyari nih kayak, oh apa sih pengaruh kelembaban udara terhadap produktivitas. Nanti dia bakal nyari tuh dengan semua bank paper yang dipunya. Ada nggak sih paper yang bisa ngasih tau korrelasi itu atau mungkin mirip gitu. Jadi kan CGPT kan bisa mengetepretasikan yang kita punya dan dia nyari. Jadi nggak harus kata-katanya sama persis. Kelebihannya dibanding Google adalah kalau kita pakai Google, kan kita harus kata-katanya sama persis tuh. Kalau di consensus nih, database-nya emang pure dari research paper dan dia bisa mengetepretasikan kalimat yang kita tulis dalam bentuk yang lain tapi mirip gitu. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang sedang meneliti sesuatu dan pengen tau, ada nggak sih orang yang pernah meneliti ini sebelumnya gitu. Nomor sembilan, ini mirip tapi agak berbeda, agak di-twist. Jadi ini tool yang AI punya juga, AI-powered, namanya pdf.ai. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi membaca sebuah dokumen, mostly pdf, pdf.ai seperti namanya, kita bisa ngobrol sama pdf-nya. Intinya kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi belajar calculus 101. Wah pusing banget tuh, banyak banget kan isinya segala macem. Terus kayak teman-teman pengen ngobrol sama pdf-nya, ngobrol tuh as in kayak kita tanya gitu. Misalnya nih tanya-tanyaan blow on ya, gue ujian bab 1 sampe bab 3, kira-kira soalnya apa aja yang keluar ya. Dia bisa bikin tuh, jadi disini tuh useful banget karena emang kebanyakan kerjaan-kerjaan yang kita punya itu, kalau terutama lagi belajar, itu adalah baca buku, baca pdf, baca e-book gitu. Dan disini tuh kadang kita tuh kalau kita nanya dosen atau kita nanya orang yang menyediakan, ini gurunya lah, itu kita tuh berusaha mengkonfirmasi pengetahuan yang ditaruh di sana, kalimat yang ditaruh di sana. Jadi pdf.ai ini dia pakai kekuatan GPT untuk menyediakan layanan tanya-jawab itu untuk selalu ada. Ini gokil banget sih sebenernya. Jadi buat teman-teman yang butuh jasa ini, jasa ini tuh seingat saya ada versi gratisnya, cuma hanya satu dokumen, tapi sisanya boleh bayar. Tapi kalau misalnya teman-teman sangat kepake, ini saran saya sih must have ya. Must have banget sih buat belajar. Yang ke sepuluh, aplikasi namanya Breadwork. Ini aplikasinya agak beda sama yang lain, jadi korelasinya lebih ke fokus. Fokus. Intinya adalah ada satu teknik, breathing teknik yang bisa bikin kita fokus. Ini di Youtube juga kalau teman-teman cari tuh banyak sih sebenernya. Tapi Breadwork ini ada aplikasinya, dan dia tuh ada animasinya yang bikin kita betah lah untuk ngikutin. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh fokus, kita tinggal klik fokusnya, terus kemudian kita bakal diarahkan untuk ya beberapa detik, inhale, hold, exhale gitu. Jadi dia bikin kita jauh lebih tenang, dan saat kita lebih tenang, karena nafas kita-kita atur, kita jadi lebih gampang menyerap informasi. Ini tuh terkesan sepele, tapi sangat-sangat efektif kalau kita lagi dikejir dari lain. Jadi punya kepala dingin, itu bisa diatur dengan kemampuan nafas yang kita punya, pengendalian nafas yang kita punya. Jadi aplikasi ini sangat ngebantu, ini ada versi freenya, tapi kalau teman-teman mau unlock berbagai macam jenis breathing tekniknya, itu harus berbayar. Ini bisa dicek dulu. Sekian 10 aplikasi yang menurut saya sangat bisa membantu teman-teman belajar dengan jauh lebih efektif dan efisien. Mudah-mudahan ngebantu banget, dan kalau satu ngebantu pun udah menurut saya sangat helpful, dan menurut saya sangat senang. Kalau misalnya teman-teman pakai salah satu dari aplikasi ini, mau dong tulis di kolom komentar, pernah pakai yang mana, atau pengen coba aplikasi yang mana sih, yang menurut teman-teman paling menarik gitu. Jadi nanti saya bisa suggest beberapa aplikasi lain, yang mungkin saya pernah dengar juga. Segitu dulu video dari saya. Buat kali ini sifatnya rekomendasi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax